Di Baliho itu, kalau nggak salah, tulisannya masih mendukung Pak Teguh, Wali Kota Solo. Bener ya? Ya, saya kira nggak ada masalah. Yang diontong kan siapa tanya? Saya? Saya ketemu masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas. Bahkan deputi, dirjen, dirjen, itu ke saya. Beliau menyampaikan, Pak Wakil, saya ini mau muncur, boleh nggak? Belum. Kenapa? Saya belum punya fotonya Pak Wali yang senyit, yang ketawa. Makan siang dengan Mas Wali itu sering. Awal-awal dulu, diboker waktu mau dijodohkan. Oh mau dijodohkan. Pak Wali terima kasih, saya udah banyak pengalaman karena semua kegiatan dipercayakan pada saya. Saya sampekan terima kasih pada beliau. Dari Pak Wali itu komentar, ah sudah itu, kalau beliau sudah turun, selesailah. Halo, selamat datang di Podcast Selasar Politik. Bersama saya, Sifol Arifin. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal politik dengan tamu yang sangat spesial, Pak Teguh Prakosa. Selamat datang, Pak Teguh. Terima kasih, Mas Paul. Kayaknya sibuk banget ini belakangan ini. Ya, saya kira ritme pemerintah kota ini kan tinggi sekali ya. Iya. Jadi, kami harus bisa mengikuti gerak Pak Wali kota. Iya. Dan semua implementasinya kan saya yang di depan. Iya. Tetapi beliau kebijakannya udah bagus. Oke, Pak Teguh adalah Wakil Wali kota Surakarta. Kemudian di politik sebagai Sekretaris DBC ya. Iya. PDIP Kota Solo. Iya. Dan sekian banyak kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Dan kali ini terima kasih telah hadir di Podcast Selasar Politik ini. Dan Sobat Espos, yang menarik saat saya ketemu dengan Pak Teguh di studio ini adalah, ada peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat fenomenal di kota Solo. Pertama adalah Mas Wali, Kibrant Agu Menuraka, mengundukkan diri sebagai Wali Kota karena mau persiapan sebagai Wakil Presiden. Kemarin hari Selasa ya. Dan kemudian DPRD sudah memprosesnya dan dalam beberapa hari ini akan ada perubahan-perubahan konstelasi politik di kota Solo. Oke. Iya. Jadi, sekarang statusnya masih Wali Kota? Belum ada Wali Kota. Belum ada Wali Kota. Kemudian Pak Teguh masih Wakil Wali Kota. Wakil Wali Kota. Jadi, gimana ya? Vakum of power nggak itu? Ya, dimanapun saya kira ada jeda ya. Oke. Ketuali yang saya sampaikan bahwa kalau mereka berakhir belum ada pelkada, itu pemerintah akan menurunkan PC. Ya. Dan itu waktunya jelas. Oke. Sementara kalau kota Surakata ini, ini kan hal yang sebetulnya tidak baru. Oh. Bisa saja, kalau waktu Pak Jokowi itu perbedaan pelkadanya, maka beliau bisa keluar dengan tahun yang berbeda. Ya. Karena tidak bersamaan. Ya. Milak Perpres bersamaan. Ya. Jadi, ada waktu jeda, pada waktu salah satu kepala daerah ini, wali kota maupun wakil wali kota, kalau dia maju keluar dari wali kotanya, maka dia harus memutukan diri, dan sekaligus prosesnya, itu harus melewati DPRD. Dan ini, paling tidak kalau itu dinormalkan, itu bisa dua sampai tiga minggu. Oke. Tapi kalau kita harus kita kejar, kita serius, ya harapannya satu minggu selesai. Ya. Oke. Mas Wali kan sebenarnya ada waktu yang cukup ya, kalau misalnya mundur beberapa waktunya akan datang ya. Tetapi kok tiba-tiba mundur. Sebelumnya ada sounding dulu dengan Pak Teguh nggak? Ngobrol-ngobrol ini saya mau mundur sekarang kayak gitu. Nggak. Itu jauh sebelumnya memang sudah. Ya di acara-acara berikutnya memang bicara sama Morko Pindah. Ya. Pak Badan Rem, Pak Pores. Ya. Dengan saya belum. Oke. Ya, kemudian hari Senin itu, hari Jumat saya diskusi dengan Pak Sekdar. Ya. Kemudian ini kita mau menyiapkan draftnya pengunduran diri. Oke. Pak Wali. Ya udah dibuat. Senen, Pak Sekdar menghadap saya. Saya ngomong, ya udah. Kalau sudah. Belum ada dawo. Tidak harus tunggu dawo. Sampaikan dengan narasi bahwa ini kepentingannya Pemkot. Bukan kepentingannya Wakil Wali Kota. Untuk menghantikan beliau. Jadi kepentingannya adalah bagaimana ruang-ruang yang nanti kosong terlalu lama. Sementara di depan kita ada APBD perubahan. Ya. Ada APBD murni. Yang harus semuanya itu dipertanggungkan dengan tanda tangan Wali Kota. Ya. Yang definitive. Nah, jadi kira-kira itu. Ya, akhirnya masuk saat siang dipanggil Wali Kota. Berarti hari Senin itu saya dipanggil. Menter. Boleh enggak? Loh, enggak Pak. Ini Pak Wakil belum paraf. Oh, gitu. Nah, saya parafnya Pak Sekdar itu langsung sampai Pak Wali. Karena siang saya enggak di tempat. Saya siang di lapangan. Tidak lewat saya. Biasanya kan lewat saya dulu saya paraf baru naik ke Wali Kota. Ya. Oh, siap. Banyak paraf saja. Ya, paraf Pak Wali. Oke. Nah, dia menyampaikan beberapa hal. Ya. Tentang Solo. Kedepan. Saya masih yakin. Pak Wakil bisa saya percaya untuk melanjutkan. Oke. Dengan sisa waktu. Berapa? Empat. Sampai Februari. Artinya sampai pelkadanya selesai setelah terima jabatan. Itu ya lima bulanan lah. Lima bulan. Oke. Ya. Dan titip ya Pak Wakil. Nanti setelah Bapak selesai akan di Solo. Tidip. Terus nanti bagaimana kelanjutan pembangunan. Kita lanjutkan. Saya juga sampaikan. Ini Solo kan juga ya tidak putus Pak Wali. Oke. Pak Wali kan sudah tahu potretnya Solo. Ya. Jadi saya tidak perlu minta. Saya kira Pak Wali sudah melihat mana yang harus diberi. Pencuran anggaran. Mana yang. Saya kira terkomunikasi dengan baik. Jadi ada dua hal yang disampaikan oleh Mas Wali. Pertama soal kebelanjutan. Ya. Kemudian yang kedua ditip juga Pak Jokowi nanti akan ke Solo. Agar. Ya mungkin. Sehilo. Dan beliau akan. Diterima gitu. Apapun. Beliau juga warga. Warga Solo juga ya. Dan beliau menjadi warga biasa. Tetapi tetap dalam protokoler. Ya. Kita tidak bisa meninggalkan. Etika. Dan kita menghormati siapapun. Atas perjuangannya. Entah itu suka tidak suka. Senang tidak senang. Beda gufu dan sebagian. Saya kira. Sesama. Umat manusia tetap. Tetap menghormati ya. Menghormati. Saya kira itu hal yang biasa. Dan. Pak Teguh memberi semacam jaminan. Oke. Mas Wali gitu. Ya. Saya kira. Kemajiban. Kepala daerah. Oke. Tidak hanya Pak Presiden. Tapi seluruh warga masyarakat. Ya. Yang harus dilindungi bersama-sama. Gitu. Iya. Pak Teguh. Hari-hari terakhir bersama Mas Wali ini. Beberapa hari terakhir ini. Ada yang menarik enggak? Saya tadi sampaikan. Sama teman porok pindah. Saya belum punya. Fotonya Pak Wali. Yang senyum. Gitu. Yang ketawa. Yang sendiri atau bareng sama. Pak Teguh. Ya. Foto saya dengan belia. Oh. Foto porok pindah mau pacar gitu ya kan. Hanya. Nah itu itu saja. Tapi hari ini. Jadi ya. Kita bisa makan bareng. Makan siang. Makan siang. Makan siang di sate Pak Manto. Ya. Kita umur-umur. Saya suruh. Ambil lah. Supaya momen itu. Menjadi hal yang. Penting bagi. Saya. Oh. Pernyata ya. Bia juga. Suka umur juga. Jadi. Ya. Paling tidak. Gambaran saya. Karena saya bersama dengan beliau. Untuk melayani. Melayani dan melayani masyarakat. Kita tunjukkan dengan. Mbak Gita ini. Pak Kat yang memang. Memang pilihan. Masyarakat. Ya. Selepas dari. Ya. Pernik-pernik politik yang. Terjadi di. Tapi. Makan siang dengan Mas Wali itu. Sering. Pak Teguh lakukan. Enggak. Jarang. Atau pertama kali. Jarang. Jarang. Awal-awal dulu. Diboger. Waktu mau dijodohkan. Mau dijodohkan. Setelah. Resmi menjadi pasangan. Malah jarang. Kenapa. Paling. Di. Di momen. Anu aja. Di momen. Protokoler. Protokoler. Ya undangan apa. Menyambut menteri. Makan malam. Ya itu aja. Kalau misalnya. Di balik kota. Misalnya. Di. Kantor berdua. Atau bertiga. Jarang ya. Pak Wali itu. Apa ya. Mungkin. Jam makannya teratur sekali. Kalau saya lihat. Ya gak udah. Beliau udah makan gitu ya. Ya gak disentuh gitu. Memang jam makannya gak tepat gitu ya. Padahal kan dalam politik. Biasanya. Makan itu adalah salah satu sarana. Untuk. Saling berdukar pikiran. Memahami. Lawan maupun kawan ya. Seperti itu. Kan ada. Politik kuliner. Seperti itu kan. Oh kalau politik. Bisa masuk sama. Politik tuh. Bisa dimana saja. Tidak ada pilih-pilih. Gak pernah bedangan juga. Sama Mas Wali. Enggak. Dimanapun kita bisa. Dan kehidupan. Kita sehari-hari. Ini udah. Sudah diselimuti dengan politik. Dengan. Apalagi sekarang. Perbedaan. Politik. Di momen. Pilek-pilek pres itu. Ya. Demokrasi yang berbeda. Mungkin. Mungkin. Sepuluh tahun. Sebelumnya. Ada gak. Selama. Bersama dengan Mas Wali. Ada. Sesuatu yang paling. Apa ya. Pak Teguh. Ingat. Enggak. Enggak pernah terlupakan. Enggak jarang. Ada momentum apa. Jarang. Karena. Eh. Saya lebih kerja. Tidak pernah bareng. Oh gitu. Ya. Momen bareng itu kalau upacara. Acara-acara begitu. Di luar itu gak ada. Di luar itu tuh. Saya. Kemana. Pak Wali kemana. Terus komunikasinya gimana? Pakai HP. WA atau gimana? Kalau Pak Wali gak. Gak ada keperluan ya enggak. Saya kalau. Selama. Kerjaan saya udah saya jalankan. Nanti pas ketemu di mana. Kita laporan. Ketemu di. Maripurna. Pak Wali ini ya. Kemarin seperti ini. Kasus itu. Misalnya. Eh. Non halal gitu ya. Tidak. Menghadap. Sendiri. Kemudian laporan. Enggak. Cuman. Kan. Bisa dilihat. Berita. Oh ya. Banyak. Eh. Orang-orang yang. Eh. Memposting dan sebagainya. Yang langsung ke Pak Wali. Tiba-tiba. Eh. Gambar saya muncul. Iya. Terus dikirimkan pada salah satu tokoh itu. Ke Mas Wali. Mas Wali kemudian. Komentar. Dari Pak Wali itu komentar. Ah sudah itu. Kalau beliau sudah turun. Selesailah. Kali macam begitu. Saya dikasih tahu. Nah. Artinya. Apa yang diperintahkan. Akan akan dilakukan. Ya. Ya. Komunikasinya lewat itu. Ya. Jadi kalau nggak penting sekali. Ini politik itu. Pernah seminggu atau sebulan. Nggak pernah. Weanan kayak gitu. Hehehe. Ini pertanyaan yang. Ya. Selama. Ini memang unik. Iya. Beliau. Nggak. 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 Bisa ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Terus gimana. Biarkan. Pasangan itu kan. Harusnya. Ada. Apa ya. Saling komunikasi. Kemudian. Memahami juga. Bagaimana cara. Panjedengan memahami. Ya. Apa yang diinginkan oleh Mas Mali kayak gini-gini. Gitu kan. Kita. Banyak pengalaman lah. Saya dengan usia saya. Bagaimana stylenya anak-anak sekarang. Oh gitu. Umuran berapa. Modelnya seperti apa. Ya. Sedikit banyak. Paham. Yang senior memahami junior. Ini ada salahnya. Gitu ya. Jadi anak-anak sekarang. Nyonsehu. Ya. Jangan terlalu banyak di perintah. Tetapi lebih bagaimana diberi ruang. Untuk mengekspresikan. Ya. Yang penting diperikoridor. Ya. Gitu loh. Jangan seolah-olah. Sekarang ini kan. Agensi. Dari mulai. Berjabat. Sampai. Kepala daerah ini. Baru. Baru booming. Termasuk artis masuk dan sebagainya ini. Ya. Itu ruang yang. Yang tidak ada larangan. Tetapi. Pembelajaran di. Di kepala daerah. Ini kan. Tidak mudah. Ya. Kalau kita benar-benar. Benar masuk di dalamnya. Ya. Kalau. Mereka. Memang. Tidak semua. Harus menguasai. Oke. Karena yang melaksanakan kan. Birokrasi. Ya. Tetapi kalau gak hati-hati. Birokrasi itu. Disana 20an tahun. Kita hanya outsourcing. Lima tahun. Nanti baru udah berkocak. Nyalon lagi. Kalau enggak kan selesai. Ya. Maka dari itu. Lima tahun itu. Harus ada legisinya. Apa yang sudah diperbuat. Kita ini baru tiga sengah tahun. Ya. Kita ini baru tiga sengah tahun. Ya. Yang diperbuat apa. Mesti ada plus minusnya. Ya. Ya kan. Yang kasat mata. Itu keliatan sekali. Banyak. Tetapi. Ya setelah ini. Kan harus kita minute dengan baik. Karena mencangkut. Bagaimana operasional. Yang sudah terbangun baik ini. Bisa. Dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Bagaimana. Ya. Dampak ekonomi. Dampak. Kelestarian lingkungan. Ya. Yang tadinya. Itu kumuh. Jadi tidak kumuh. Yang tadinya kemarin. Di sekitar masjid. Misalnya bangunan masjid sayat itu. Enggak ada. Kos-kosan. Enggak ada ini. Enggak ada. Warung kopi. Sekarang. Ya. Pada memanfaatkan. Semacam inilah yang. Yang mestinya akan kita minute dengan baik. Sementara. Waktu belum dibuka. Sudah. Menyebar sederhana rupa. Ya. Ada yang salah. Ada yang betul. Harus ditata. Ya. Jangan sampai memacetkan. Jangan sampai merusak estetika yang. Sudah dibangun. Dan. Memberi pencerahan pada. Masyarakat lingkungan bahwa. Ini masjid tidak pernah pindah. Oke. Dari tempat itu. Maka manfaatkan masjid itu. Untuk menambah rezeki. Ya. Nah. Jadi. Bagaimana kita. Mencerahkan masyarakat. Supaya. Mereka tidak ada aneh. Ya. Kira-kira gitu. Oke. Pak Teguh. Dengan situasi sekarang ini. Rencananya. Kalau tidak ada aral melintang. Berarti. Pekan depan. Pak Teguh akan menjadi. Balikota definitif ya. Ya. Tentu saja antara. Mas Fali. Kiberan dengan. Pak Teguh. Ada perbedaan. Karakter ya. Dalam kepemimpinan ya. Ya. Stilnya. 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 Tapi. Tujuan utamanya sama. Untuk menuju masyarakat sejahtera. Apa yang membedakan antara. Panjedengan dengan. Mas. Kiberan. Ya. Mungkin secara pandangnya. Mungkin kalau. Kita kan. Lebih ada. Kekhawatiran. Iya. Tapi kan. Kalau. Gensi. Anak-anak sekarang ini. Kaum muda ini kan. Orang dituguh. Ya. Bukan mah. Ya tetep. Dia. Ada. Yang dipikirkan. Tapi tetep jalan. Oh iya. Oke. Jadi tetep jalan. Maka. Kalau kita sudah tahu stilnya beliau. Maka. Jalan kita benar. Oke. Jalan kita bisa. Oh kita. Kita harus menutup ini nih. Cuma nanti kalau. Ada hal-hal yang. Ada misalnya. Wah ini. Ternyata itu salah itu. Nah kita sudah. Sudah siap itu. Dan. Pak Teguh sering menjadi. Ya apa namanya. Mengimbangi. Ngerem dan sebagainya. Oh itu tugas saya. Itu tugas saya. Ya tugas saya. Karena saya. Tidak di dalam. Pada kepala. Oh. Karena kepalanya di beliau. Ya. Maka. Awak. Dan kaki itu ada di saya. Oke. Maka saya yang. Yang operasional. Saya yang mobile. Biar itu cukup. Ini kebijakan segini. Pengawasannya. Pak Wakil tolong. Itu diawasi. Itu ada apa-apa. Tanggung jawab. Saya yang operasional. Kalau jadi wali kota definitif. Pak Teguh akan. Mempertahankan dengan style-nya. Yang saat ini. Atau. Saya kira gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Ya. Jadi pemimpin. Jangan merubah kehidupan lah. Artinya kalau. Kita pernah wedangan. Ya. Ya harus wedangan. Tidak harus pindah dengan kopi. Tapi. Di kopi gak salah. Ya. Saya kira itu. Tapi ada memang perbedaan. Antara wali kota. Dengan wakil wali kota. Oh ya jelas. Misalnya gini. Kalau di pemerintahan. Kalau. Mas wali gak pernah mau. Apa namanya. Ngasih sambutan. Ya kan. Kalau misalnya acara-acara. Kemudian. Kalau. Pak wawali yang datang. Ya. Sering ngasih sambutan. Itu kalau di. Di. Apa namanya. Protokoler. Protokoler. Kemudian. Sering kali. Saya juga dapat cerita. Dari. Para. Pirokrat. Sering kali acara-acara. Ya protokoler ya. Dilimpahkan ke. Wawali ya. Sering-sering kali kayak gitu ya. Jadi gini. Kalau mau diambil. Negatifnya. Itu ya di mana pun. Mesti negatif mas. Oke. Tetapi kalau. Diambil positifnya. Yang diuntungkan. Siapa tadi. Saya. Lebih terkenal. Terkenal ya. Saya diuntungkan. Saya punya. Pengalaman. Saya ketemu masyarakat. Dari kelas. Bawah sampai kelas atas. Bahkan. Deputi. Irjen. Dirjen. Itu ke saya. Lebih gampang menemuin. Bukan. Lebih gampang. Memang dibawa ke saya. Oh gitu. Itu loh. Kecuali menteri ya. Ya. Kebetulan kalau. Beliau gak ada. Ya. Kemudian harus menemui menteri. Dia mesti ada disipu. Oke. Pak Wakil temani. Pak Menteri dulu ya. Saya nanti nusul. Oh gitu ya. Itu sekali waktu. Jadi levelnya memang. Kalau misalnya Mas Wali. Menteri. Seringnya. Karena memang. Ya. Beliau mesti menghormatilah. Oke. Ini menteri yang datang. Mesti dia menghormati. Ya kan. Beliau kan. Balikota. Biarpun. Putra Presiden. Tapi karena Pak Menteri yang datang. Ya mesti beliau. Oke. Jadi begitu. Itu. Jadi. Koneksitasnya. Saya lebih deuntungkan. Punya pengalaman. Dari. Beberapa sektor. Katalah. Kementeriannya 35. Kementerian. Ya. Saya udah kenal semua. Oh iya. Artinya kenal kan. Levelnya di bawah menteri. Karena menteri besok bisa ganti. Jabatan politik. Ya. Yang irjen. Dirjen. Ini kan. Ada yang karir. Ada yang ini kan. Saya hello gitu udah. Oh iya. Gampang saja. Oke oke. Pak Tuguh. Ketika. Mas Fali mau. Apa. Mundur. Ada pesan-pesan soal pilkada enggak. Misalnya. Wah ini. Pilkada besok. Pesan untuk. Pak Jendengan. Ya. Artinya begini. Beliau masih. Ya. Ya. Kira-kira saya punya jago gimana Pak Wakil. Ya. Emang kau saja. Oh gitu. Berarti. Emang kau saja. Tetapi begini. Pak Wali. Ini kan Solo. Kemudian. Beliau harus mendapatkan. Tempatnya. Ya. Biarlah. Kami lah. Ya. Itu yang. Kami mohon. Ya. Yaudah nanti gampang lah. Nanti. Kita bicara lagi. Maksudnya gimana? Artinya kan. Ya. Kalau. Mau. Wewin Solusi. Ya. Mestinya. Pak Wali jago. Siapa tau. Tapi sempat. Ter. Sebut nama. Enggak. Ya. Ya. Tapi jangan tau. Masangkat awam tau semua mana. Oke. Ya. Udah gak perlu menyebut. Saya bilang. Saya gak perlu menyebut Pak Wakil. Hmm. Tapi. Saya. Percaya pada Pak Wakil. Ya. Untuk bisa melanjutkan. Nah. Di sisi memberi kepercayaan pada saya. Hmm. Tapi sisi lain. Beliau. Memang mencoba. Untuk. Membangun. Ya. Sesuatu yang. Untuk melanjutkan. Kebelanjutan ya. Ya. Saya kira kalau masalah kebelanjutan. Siapapun ya. Ya. Karena framenya. Solo ke depan kan. Sudah. Ini kan. RPJMD kan sudah terbang. 20 tahun ke depan. Ini. Kedepan. Di akhir penghujung ini kan kita gedok. Ya. Ya kan. Dan itu kan hasil karya. Pak Wali dengan saya. Oke. Ya kan. Jadi keluar dari itu kan sudah gak bisa. Ya. Besok kalau. Kita. Kontelasi. Eee. Belkada. Maka harus diambil dari dalam itu. Hmm. Untuk visi misinya tidak boleh keluar dari situ. Ya. Gak punya ide ide. Tidak boleh. Silahkan ide ide kreatif dan inovatif itu. Dari dalam yang sudah ada. Oke. Silahkan. Menjelaskan mau berkreasi seperti apa. Untuk Solo. Apakah. Kamu mau sama dengan Pak Wali. Jadi. Lebih mendatangkan CSR semuanya. Ya mau ngomong saja. Tadi. Yang disebut. Eee. Bahwa Mas Wali punya calon itu. Walaupun tidak disebut secara eksplisit. Tapi kan. Semua orang sudah. Paham. Bisa saya sebut. Namanya. Ya silahkan saja. Jadi. Apakah benar. Kalau yang ada di pikiran masyarakat. Maupun. Pak Teguh Bawa. Misalnya Mas Wali menjagukan. Eee. Mangun Goro. Seperti itu. Ya saya kira masyarakat awam tahu semua. Sudah. Sudah. Sudah rasanya umum ya. Iya. Tidak perlu ditutup-tutupi. Silahkan. Nanti kan yang bisa menilai masyarakat. Oke. Hanya saja kan. Membangun sebuah. Peradaban kota. yang. Yang. Kota ini. Tidak bisa disamakan. Kota kabupaten yang lain. Ya. Yang punya sejarah panjang. Ya. Tidak sederhana. Artinya. Bagaimana. Masyarakat kita ini yang. Eee. Eee. Majemuk. Kemudian. Dinamikanya. Politik. Ekonomi. Eee. Eee. Pembangunan ini. Begitu. Dinamis sekali. Eee. Termasuk. Ya. Isu-isu. Eee. Tolera. Ini akan. Suatu ketika ya. Naik turun. Naik turun ya. Harus memahami betul lah. Hmm. Harus memahami betul. Bahwa. Oh itu di Solo. Oke. Berarti. Antara. Pak Teguh dan. Mas Gibran. Itu sebenarnya sudah ada. Kesepahaman. Bahwa. Keduanya berada dalam posisi yang berbeda. Dalam politik. Eee. Eee. Misalnya. Mas Gibran punya calon. Dan PDIP. Eee. Pemerdekaan. Punya calon juga gitu. Dalam milka ada wisuruh. Pemerdekaan berpolitik. Ya. Berdemokrasi. Dan saling memahami. Saling tahu bahwa. Oh iya. Ada jalannya berbeda nih. Akan selesai. Kalau ada komunikasi. Oke. Ini kan butuh komunikasi saja. Iya. Kita tujuannya apa tadi nih? Oh. Solo pos supaya maju ke depan. Lah. Kalau Solo pos mau maju ke depan. Apakah bisa dibimbingung oleh dua orang? Kan tidak mungkin. Oke. Harus satu orang. Yang penting. Juta kemudir. Oke. Nah. Misalnya begitu ya. Nah. Sama. Kalau kita bicara. Bicara Surakarta. Kalau kita. Egonya terlalu tinggi. Hmm. Saya yakin. Pasca. Pilkada. Masyarakat akan terbelah. Oke. Dan itu yang kita sayangkan. Tidak boleh terjadi. Ya. Bahwa kita masyarakat yang ingin maju. Ingin sejahtera. Lahir dan batin. Masih banyak wilayah-wilayah yang kumuh. Masih ada anak yang putus sekolah. Masih ada masyarakat yang belum punya rumah tinggal. Ini yang harus kita pikirkan. Ya. Kalau kita. Yang penting menang. Hmm. Selesai. Menang ini bukan untuk hari ini. Ya. Menang ini. Untuk kemenangan masyarakat. Bahwa besok. Programnya akan berjalan. Dan kesejahteraan masyarakatnya. Ya. Nah gitu. Jadi. Karena. Pajangan dari PDIP dan PDIP. Tentu saja. Sudah memiliki calon. Dan ada kelompok yang didukung oleh Mas Gibran. Ya. Tentu saja akan ada. Belum final ya. Belum final ya semuanya ya. Belum final. Artinya belum final. Kalau PDIP sudah final. Akan mencalonkan. Ya. Ya. Tetapi. Kan. Belum mau kendaraan hanya apa. Kan belum final. Ada kemungkinan. Antara. Misalnya. Dua kubu ini di. Ya paling tidak kan. Apa. Misalnya. Ada PSI. Ada Gerindra. Minimal kan 9 kursi. Ya. Berarti kan dia. PSI sampai Gerindra sudah cukup. Sudah cukup. Ya kan. PDIP lebih dari cukup. Ya. Kalau bicara kursi. Ya. Tapi kan yang memilih kan bukan kursinya. Oke. Kursi ini adalah kendaraan. Menuju. Solo 1, Solo 2. Ya. Tetapi. yang memilihkan masyarakat. Ya. Yang dikenah kodai oleh partai politik. Ya. Yang memilih masyarakat. Yang dikenah kodai oleh partai politik. Karena partai politik inilah kendaraannya. Ya. Ya. Gitu loh. Nah. Bagaimana partai politik ini bisa. Mengakumudir seluruh masyarakat yang memilih. Nah. Meyakinkan bahwa. Ih loh. Pilihannya partai ini. Tepat. Ya. Kota Surakarta. Nah. Kan begitu. Sekarang kita bicara soal Bilkada. Dan PDIP ya. Eh. PDIP sudah ada beberapa calon yang mendaftar. Kemudian tinggal menunggu rekomendasi dari DPP. Ya. Biasanya. Solo. Akan keluar rekomendasi itu pada menit-menit terakhir ya. Itu. Kalau dulu firm gitu ya. Nggak ada lawan gitu. Ya. Pak. Jokowi Pak Rudi. Pak Rudi Pak Apur ya. Karena nggak ada lawan yang begitu ya. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Kalau sekarang gimana ini situasinya dengan. Kalau satu perahu yang sama. Kemudian punya pemikiran yang berbeda. Kalau kita saling menghormati pemikiran yang beda. Memahami betul. Ya. Kan. Ada salah apa tau ini. Oh salahnya seperti ini. Oke lah. Kalau ini saling memaafkan gimana. Oke selesai. Oke. Ya. Karena. Kepentingan saya dengan penjenangan Mas Paul. Itu. Banyak di ranah. Hidupan sehari-hari. Ya. Tetapi. Kalau itu menyentuh pada. Lapisan masyarakat. Ya. Konstituen. Yang lebih besar. Kita nggak boleh mengorbankan. Mudahnya besar. Kita harus. Di depan mereka harus. Kita saling salaman. Saling say hello. Ya. Ya. Oke lah. Saya ikut. Mas Paul. Ya. Apa ini. Untuk ke depan. Saya ngusurkan ini ya. Kalau ini selesai. Terakumudin. Dan dilaksanakan. Yang akan datang. Saya kira selesai. Oke. Kalau ini. Pak Teguh. Pilpres yang kemarin. Bagi BDIP. Ya. Memberi hasil yang nggak. Menyenangkan. Karena calonnya kalah. Kemudian. Partai yang kalah. Partai juga. Banyak kursi yang hilang. Seperti itu. Kayaknya. BDIP Solo. Gamang juga. Menghadapi Pilkada ini. Wah. Jangan-jangan nanti. Tidak. Apa ya. Mendapatkan. Dukungan yang cukup kuat. Tidak. Seperti. Pada Pilkada-Pilkada yang lalu. Ya. Karena kan. Ini kan. Sekretaris. Pasti ada. Diskusi mengenai itu. Dulu. Dulu kenapa. Tidak ada masalah. Karena dalam. Satu rumah. Tidak ada yang. Ya. Betul. Apa ya. Misalnya. Pisaranjang. Dan sebagainya. Kita ini kan. Dalam satu rumah. Pisaranjang. Ya. Ya kan. Politiknya ya. Ya politiknya. Kalau saya sebagai. Wakil wali kota. Tidak ada masalah sih. Pribadi tidak ada masalah. Ya kan. Saya profesional. Kerja. Sesuai dengan. Job. Description saya. Ya. Ya kan. Kemudian. Ya. Di luar itu. Ya. Ada perbedaan politik. Pilihan dan sebagainya. Saya kira. Itu haknya mereka. Ya. Ya. Kalau kita. Selalu mengingat. Yang kebelakang. Saya kira kita. Tidak akan bisa maju. Melangkah ke depan. Ya. Tapi kan. Melihat. Hasil dari pemilu. Legislatif. Maupun presiden. Apakah. DPCB. DIP itu. Harus. Fahit. Betul misalnya. Karena. Kita harus ada semangat. Harus ada semangat. Gitu loh. Kita harus ada semangat. Kalau kita. Hitung. Jumlah kursi. Ya kan. Ya. Berarti kan. Menunjukkan itu. Pilihan. Oke. Konstituen. Ya kan. Toh. Pemilih. Mengambang. Itu kan. Bisa ke kanan. Bisa ke kiri. Ya. Bahkan. Bisa gak memilih. Gitu loh. Maka. PDI Persuangan. Ya. Berkomunikasi dengan pantai politik yang lain. Yang kira-kira. Mau dikerjasama. Jadi kerjasama. Dalam hal ini. Bisa saja. Tidak hanya di. Legislatif. Tetapi juga. Yang ada di eksekutif. Oke. Artinya. Ini. Sama-sama mendukung. Atau. Sama-sama mengusung. Agar ke depan. Ada sharing. Oke. Nah gitu. Kalau dulu kan sempat mendekati. PKS seperti itu. Ya. PKS ada. Sampai sekarang sudah. Sudah. Oh. LKMU belum. Artinya. Baru kita. Mengkomunikasikan. Maksudnya. PT Perian seperti apa. Kemudian maksudnya. PKS seperti apa. Harus kita wadai. Dan. Kita sepakati bareng-bareng. Tapi kan. Peta politik kemarin. Koalisi Indonesia. Maju. Beberapa partai itu. Sudah. Berencana. Mengusung. Apa namanya. Manggunggoro. Seperti itu kan. PDIP merasa pede sendirian. Atau akan. Menggalang dukungan dari. PKS misalnya. Atau PKB. Diluar Kim itu. Ya kan. Kita sudah komunikasi. Ya. Sampai sejauh apa sekarang. Ya. Itu kan. Yang tahu. DPC Patai. Oke. Ya. Yang tahu DPC Patai. Sejauh mana. Tetapi. Saya yakin. Bahwa. Kita harus berjuang. Ya. Dengan. Kursi yang 20. Nah. Tinggal nanti. Partai mana yang. Mau. Bergabung pada. PDI Perjuangan. Untuk. Ya. Memperjuangkan. Dengan. Visi-misi yang. Kedepannya yang sama. Oh. Framenya harus sama. Ya. Bahwa. Kita membangun. Kota Surakarta. Kedepan ini. Seperti apa. Wujudnya. Kemudian. Sharing kita apa. Untuk. Menuju. Solo lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya. Pasangan. Jumlah. Masing-masing kabupaten kota. Berbeda. Hmm. Jadi. Kim itu kan ada di pusat. Ya. Raden sudah dengan Gerindra. Sukarjo dengan Gerindra. Bahkan Sukarjo semua partai sudah bergabung jadi satu. Ini kan. Daerah itu kan tidak bisa bisa makan dengan yang di pusat. Ya. Di daerah itu akan mencair. Dan kekuatan. Tokoh itu. Akan mencerminkan. Kebersamaan. Ya. Nah. Jadi. Dia lebih kuat. Loyalitasnya. Di daerah daripada. Karena. Tidak berdampak langsung. Saya menurut Presiden. Dampak langsungnya apa? Hmm. Enggak ada. Gubernur. Jauh. Tetapi kalau. Pilihkan ada. Itu berdampak langsung pada. Orang datang. Ke kantor. Gubernur. Pak Teguh. Ini ini. Janji. Bayari sekolah. Ini dibayar. Sewaktu-waktu mereka datang. Tidak jauh. Hmm. Coba. Milih Gubernur. Memang. Gubernur mau ngasih uang. Mau ngasih. Ya. Apakah kamu mau menerima lima tahun sekali. Ya. Sembako. Kemudian besok. Halo. Besok akan bertemu dengan. Bapak daerahnya. Iya. Ya. Nah. Jadi. Ini butuh pencerahan. Pada masyarakat. Bahwa PKD ini kepentingannya masyarakat. Bukan kepentingannya. Kepala daerah. Ya karena itu. Karena kepentingan masyarakat. Ada juga sebagian kalangan di Solo. Ya. Yang berharap. Wah kalau demikian. Biar tidak ada friksi. Dampak negatif di masa yang akan datang. Ya. Kubu. PDIP. Dengan kubu. Apa namanya. Yang didukung oleh. Mas Fali. Atau Kim. Dan sebagainya. Itu bisa. Ya itu nanti berproses. Tapi ada. Ya itu nanti. Kita lihat saja. Ada. Karena kan. Belum final. Dan sebagainya. Saya kira kan. Kapan. Pendaftaran masih Agustus. Tanggal 27 atau berapa itu. Tapi ada yang sudah. Memulai untuk mendekatkan. Nanti kita lihat saja. Saya tidak bisa mengandai-andai. Saya tidak mau mengandai-andai. Karena. Karena ini kita bicara langsung. Ditangkap oleh semua masyarakat. Seolah-olah saya mendalui. DPC Partai. Ya boleh. Oke. Ada sisi-sisi yang. Etika. Mana dibatasi. Kita bicara politik. Kekuasaannya siapa. Kemudian. Kalau kita bicara. Pemerintahan ya. Saya sebagai wakil ini. Bisa mewakili. Pemerintah kota. Pak Deguh. Beberapa waktu yang lalu kan. Dengan apa. Belum secara terbuka. Akan maju. Kan sebagai salah satu. Pendaftar di DPC. PDIP. Tapi. Ketika saya lewat. Jalan amatnya. Sudah ada. Balihu. Besar-besaran. Calon wali kota. Dari. PDIP. Kan banyak. Sumpahnya juga. Pasang gitu ya. Hampir sama. Ya mas. Siapa. Putra siapa. Yang sering dimul. Oh. Apa namanya. Yang. Orang keraton itu. Kusumo. Kusumo. Putra. Mas Dari Suprabu. Pak Taufik. Pak Taufik. Pak. Siapa yang. Mantune. Tunggomuwi. Mantune Ademayem. Pak Rudi. Ya oke. Ya kan. Semua. Itu memang. Oleh ketua DPC disampaikan. Oh itu. Sosialisasi pokoknya ya. Ya setelah. Kita. Diundang. Untuk. Menyampaikan gagasan. Ya sebulan kemudian. Akan ada survei. Nah. Ada survei. Internal ya. Ya internal dan. Cuma internal. DPC survei. DPD juga survei. Oh gitu. Ya kemarin kita udah. Fit and proper itu. Sudah dibacakan surveinya. Hmm. Hasilnya gimana. Pak Teguh. Elektabilitasnya gimana. Ya. Kan Solopos juga. Ada survei. Ya. Ya. Kalau versinya Solopos. Pak Teguh. Masih. Nomor satu. Ya. Bagi saya. Ya survei. Bagian salah satu. Bisa menghitung. Bagaimana kita maju. Untuk. Belkada. Artinya. Salah satu syarat lah. Oke. Tapi bukan syarat yang utama. Ya. Bukan syarat yang utama. Maka. Ehm. Kan ada memang. Berpegangan pada survei. Tapi kalau. Survei itu. Tidak. Tidak lanjuti dengan. Ya turun ke bawah. Saya yakin. Berat. Pak Teguh. Ini ada pertanyaan. Saya agak lupa. Koreksi jika saya salah. Di Baliho itu. Kalau nggak salah. Tulisannya. Masih mendukung. Pak Teguh. Wali kota Solo. Bener ya? Itu kemarin dikoreksi Pak. Ketua DPC. Kok ada. Ada kata masih itu. Maksudnya apa itu? Saya kurang tahu. Karena kan. Itu idenya. Orang banyak. Para pendukung. Biasa ya. Mau Masih. Mau Pak E. Itu. Saya kira kan. Itu istilah-istilah yang. Ya. Dikorotasikan seolah-olah. Itu. Black marketnya. Mas Gibran. Black marketnya. Pak Wali ya. Iya. Itu. Itu pertanyaannya itu. Kayaknya. Apa. Mas Gibran mendukung. Pak Teguh. Tapi. Tapi pertanyaan saya. Kok pakai DPC. Merah. Kan. Sesuatu yang bertentangan kan. Gitu. Enggak. Saya kira enggak ada yang bertentangan. Saya dengan Pak Wali. Ngomong. Dengan PDP juga enggak bertentangan. Enggak. Maksudnya gini. Eh. Kan. DPC. PDIP. Jelas ada. Ada. Logo partainya. Bertentangan pada waktu Pilpres. Kan itu bicara Pilkada. Ya kan. Jadi. Pada waktu Pilk-Pilpres memang. Ya sedemikian rupa. Ya. Itu baliho. Bisa memberi tafsir yang masyam-masyam. Itu bagi masyarakat. Silahkan. Cara. Eh. Menangkap. Istilah itu. Ya. Apa itu menguntungkan. Apa itu merugikan. Ya. Saya kira masyarakat yang menilai lah. Bagi saya. Mau apapun. Karena itu. Eh. Hanya ide-nya. Beberapa kader. Ya. Kami tidak bisa ngoreksi itu. Hmm. Dan saya kan. Saya masang ini. Saya tidak ngoreksi kalimatnya sebagainya. Dan sebagainya. Ya. Saya kira. Ada masalah. Di DPC sendiri. Sekarang prosesnya. Belum ada. Apa ya. Ya itu. Informasi-informasi. Kira-kira siapa yang mau. Siapa yang mau. Siapa yang mau. Yang lebih. Yang lebih tahu. Dan lebih. Ya sekali waktu. Mendatangkan Pak Ketua. Jadi. Ya. Untuk mengimbangi. Dan sekaligus. Eh. Bagaimana keputusan partai itu. Oke. Untuk Belkada 2024. Dan untuk bicara. Paling tidak kan beliau. Pernah jadi. Atau mengelola. Birokrasi. Birokrasi ya. 15 tahun. Bayangkan 15 tahun. Ya. Jadi. Mulai yang bawah sampai yang atas. Pengalamannya pasti sudah. Sangat kaya. Iya. Kalau ini. Eh. Dari. Beberapa survei. Panjirangan. Ektabilitasnya. Paling tinggi. Eh. Tapi. Nomor 2 itu. Ada. Mangun Gorong. 10. Jadi. Ya. Membayangi seperti itu. Panjirangan yakin. Nanti. DPP akan melakukan rekomendasi. Untuk. Pak Teguh. Eh. Itu kebesaran partai ya. Tapi kan. Partai mempertimbangkan elektabilitas juga kan. Oh iya. Itu kan di pertimbangkan salah satunya. Hmm. Yang kedua. Saya kan sudah pada posisi wakil wali kota. Ya. Itu pertimbangan kedua. Jadi. Bukan saya optimis. Tapi. Memberi keyakinan. Partai. Untuk merekomendasikan. Agar. Keberlangsungan. Karena. Tidak mungkin. Tiba-tiba. Muncul orang baru. Ya. Dari partai. Yang. Latar bagiannya belum. Pengalamannya juga ya. Artinya. Belum. Kalau di koreksi. Betul. Misalnya. pernah di DPRD. Pernah jadi pimpinan DPRD. Sekarang wakil wali kota. Hmm. Ya. Itu kan. Ada pak ketua. Pak ketua di. Ketua DPRD. Ya. Ada pak kasno. Dan orang-orang itu kan tidak nyalon. Ya. Ya kan. Yang nyalon itu. Yang DPRD itu. Ada mas Ginda. Wawanto. Bu Ana. Trehono. Terus. Roy Saputra. Itu baru sekali. Ada yang dua kali. Ya kan. Nah. Yang lainnya. Kan di luar. Di luar. Mas Hersu Prabu itu struktur partai. Ya. Tapi kan. Ya. Tidak ada pengalaman yang ada di sana. Maka ini kan. Tidak ada salahnya. Kalau tidak ada arah melintang. Ya. Berarti pilihan. Ya. Tetapi. Bisa saja. Yang punya kendaraan kan partai. Ya. Ya. Saya kemerinti. Gini-gini. Bisa saja di grounded. Ya. Dengan alasan dan sebagainya. Ya. Tetapi. Ya. Itulah yang kita jaga. Apa yang diamanahkan saya. Sebagai. Sekretaris partai. Untuk. Masuk ke eksekutif itu. Yang menilai kan. Partai kan menilai. Ya. Aspirasinya. Sudah masuk semua. Belum. Terus. Yang kamu lakukan ke masyarakat. Apakah. Bertentangan. Oke. Atau. Kamu memang gak disenangi. Nah. Kan. Bisa terbaca itu. Yang bisa siapa. Yang di luar. Di luar saya. Masyarakat. Maupun teman-teman yang di partai. Ya. Untuk menilai saya. Tapi. Dengan. Elektabilitas yang tinggi itu. Salah satunya. Berarti disebabkan. Ya. Ketika. Berpasangan dengan mas. Gibran. Banyak. Di posisikan. Mada masyarakat. Lebih. Yang saya sampaikan. Bahwa. Saya mendapat keuntungan yang besar. Coba. Kalau tahu. Kita sudah berbeda. Ya. Misalnya. Terus. Kita gak kasih panggung. Kita gak kasih panggung. Gue malah. Ya kan. Rugi gak? Gak mungkin. Nah. Justru. Saya diberi panggung itu. Saya manfaatkan sebaik-baiknya. Dekat dengan masyarakat. Oke. Otomatis kan. Saya menjalankan tugas. Ya. Yang diberikan amanah kepada saya. Oleh wali kota. Gitu. Itu yang harus kita jaga. Supaya. Image. Bahwa pasangan. Mas Gibran dengan teguh ini. Memang ini pasangan yang dijodohkan. Ya. Gitu loh. Saya tidak pernah bertentangan dengan keputusan-keputusannya beliau. Ya. Itu yang harus kita jaga. Sampai di akhir jabatannya beliau. Sampai beliau menghunturkan diri. Beliau masih menyampaikan. Saya masih percaya pada Pak Wakil. Oke. Itu kalimat. Yang bagi saya. Itu tidak. Ada nilainya. Sudah melebih. Itu sebagian dari apresiasi selama hidup saya. Ya. Ya. Termasuk partai. Memberi amanah pada saya. Saya tidak pernah mimpi. Hmm. Saya kemarin. Suruh nyalon. DPRD. Kemudian. Lima tahun berikutnya. Saya menjadi ketua DPRD. Ya. Itu atas perintahnya beliau ketua DPC. Hmm. Dan saya jalankan. Sebaik-baiknya. Dan saya diberi amanah. Loh. Kalau saya di DPRD celelean. Terus saya melakukan hal yang negatif. Hmm. Mencoreng nama partai. Saya tidak mungkin lah Pak Rudi dipasangkan dengan beliau. Ya. Gak mungkin. Gitu loh. Oke. Nah. Jadi. Kalau dirunutkan. Ya. Itu kepercayaan partai pada saya. Dan saya bertanggung jawabkan. Kalau misalnya pekan depan. Pak Teguh menjadi wali kota definitif. Ya kenapa? Berarti. Anda menjadi pertahanan. Dan mendapatkan banyak keuntungan dong. Untuk. Apa ya. Kalau misalnya dapat rekomendasi dari DPP ya. Untuk. Ya. Untung tulung sasi ya kata. Iya kan. Untung tulung sasi. Tulung sasi. Mending gitu kan. Yang lainnya untungnya setahun-tahun dong ya. Kita hanya. Ya. Lepas dari untung tidak untung. Ya. Kalau memang. Kita yang. Akan diberi. Amanah itu. Kan tidak boleh tidur-tidur saja. Ya. Kalau penjaringan tahu garis hidupnya. Eh. Tinggal 5 menit ke depan situ. Penjaringan tidur ke turun. Kan enggak tekan. Ya. Karena itu pasti akan. Wah. Satu semangat ini. Ya. Berjuanglah. Nah. Dengan keyakinan. Nah. Jadi berjuang itu dengan keyakinan. Bahwa kita yakin. Akan kemenangan. Nah. Kalau kita enggak yakin. Gimana? Semangat perjuangannya gimana? Enggak ada mas. Oke oke. Tapi terakhir pak. Teguh. Terkait dengan. Kita lagi nunggu. Keputusan DPP. BDIP. Ya. Anda akan. Eh. Apa namanya. Menunggu. Keputusan itu. Gimana? Dengan deg-degan apa? Enggak. Ya kita kan. Nyep gawainnya okeh mas. Apalagi. Sekaligus. Ya. Orang. Akan tidak kaget. Tapi kalau. Orang yang. Kemarin. Berseberangan. Dengan wali kotanya. Kemudian wali kotanya turun. Iki tadi wali kota. Mesti kaget. Wah. Gawainnya okeh aman dong. Gini gini. Saya kan. Kerja saya kan udah. Modor wali kota. Iya. Iya. Ya. Kerja saya udah podor wali kota. Karena. Semua pekerjaan wali kota. Di luar kebijakannya. Itu. Yang kerjakan saya. Saya sampaikan tadi. Dengan Pak Wali. Pak Wali terima kasih. Saya udah. Banyak pengalaman. Karena. Semua kegiatan. Dipercayakan pada saya. Loh. Saya sampaikan terima kasih pada beliau. Karena realitas seperti itu. Dan saya diuntungkan. Dekat masyarakat. Dekat pejabat. Dekat pejabat. Di level apapun. Gubernur telpun. Deputi telpun. Saya hanya seorang wakil wali kota. Oke. Terakhir Pak. Saya. Ini pertanyaan yang. Remeh temeh. Kalau. Kalau selama tiga setengah tahun. Bergaul dengan mas Wali. Ada cerita yang. Paling. Dikenang. Dengan mas Wali gak. Ada gak maksudnya. Masa gak ada sama sekali. Ya. Memang. Stilnya beliau seperti itu. Jadi. Gak usah gocek gocek ya. Beliau hanya mesem-mesem-mesem saja. Makanan kesukaan mas Wali apa? Pak Wali itu gak ada yang tidak disukai. Hanya. Ya. Terakhir dia. Ngomong begini tadi. Di waktu. Saya paling tidak suka ini. Makan kambing terus. Apalagi kalau. Ada. Mendampingi tamu. Tiap hari harus. Minta kambing. Oh gitu ya. Kepala saya pernah. Sampai. Pusing gitu. Hanya dicampaikan. Oh kalau. Orang Jakarta datang ke Solo. Pinginnya. Tengkeleng. Kambing. Sate gitu ya. Menteri ada. Mungkin. Ada tokoh-tokoh yang. Dekat dengan beliau. Hmm. Atau mungkin artis datang. Ingin coba. Kan. Kalau pagi. Kemudian. Siang masih minta. Beda tempat gitu apa. Wah. Polesterolnya dah. Ya. Mereka sampaikan. Sampai ketawa-ketawa gitu ya. Tapi tidak pernah ya. Makan. Sate kambing. Dengan Mas Wali. Kecuali tadi. Iya. Oh dua kali. Dua kali. Kapan yang pertama? Itu pas ada Pak Presiden. Oh ya. Eh. Dua tiga kemarin. Dua tiga kemarin. Dua tiga kemarin. Saya diperintah Pak Wali. Pak Wakil. Jemput. Pak Presiden ya. Oh iya siap. Hmm. Hmm. Terus. Suruh ikut. Rombokannya. Pas Pampres. Terus. Turun. Di. Satenya. Pak Dahlan. Pak Dahlan. Nah. Maka. Beliau tinggal pulang rumahan dekat. Pak Dahlan. Hmm. Di Pak Dahlan. Ada. Dan. Pak Wali nyusul. Ya. Nah. Dari kantor. Pak Wali nyusul dek. Berhadapan dengan saya. Pak Presiden. Saya laporkan. Pak Presiden. Ini kan tinggalannya masih beberapa. Seperti hari Pak. Pak Presiden. Seperti hari ini kan kasusnya. Masih mengambang. Ya betul. Kemudian Masjid. Sudah Pak Wakil. Dari 24 kasusnya selesai. Ya harapannya Masjidnya jadi. Ya. Itu yang saya sampaikan. Pak Presiden. Dan Pak Presiden menyampaikan itu. Oke. Nah. Maka itulah. Saya ketemu. Ya. Dalam kurun. Pak Presiden 2 periode. Ya. 2023 itu. Saya ketemu. Pak Presiden. Makan bareng. Sekaligus dengan Pak. Wali otak. Ya. Dalam satu meja. Kemudian. Ya. Menunya sama. Oke. Dahlang dan kambing mantol. Jadi kata kuncinya sekarang adalah. Keberlanjutan. Loh. Dari dulu. Dari mulai 2005. Pak Jokowi. Gak ada yang. Hanya dipertajam. Oh gitu ya. Pak Rudi kemana yang mempertajam. Ya kan. Mempertajam apa. Ada. 3 WMP. Ya. Ya betul. Ini kan. Apa yang kita lakukan kan. Masuk dalam 3 WMP ini. Ya. Ya. Papan. Mapan ini. Papan ini kan kita kejar ini. Ya kan. Sampai CSR nya gede banget. Jadi angka CSR nya itu. Bahkan melebihi APBD kita. Kalau kita total loh ya. Ya. Kalau kita total. Itu akan melebihi APBD kita. Nah. Itu yang harus. Jangan disiasiakan. Supaya hasil pembangunan ini. Bisa bermanfaat. Ya. Ya. Untuk masyarakat. Dan masyarakat bisa menikmati. Apakah lapang sepak bola yang dibangun mahal sekali ini. kurdi sirami kalau dipotongi. Terus atau digomain. Kita rasa ya. Karena 3 juta setengah. Saya laporkan kepada Pak Wali. Pak Wali. Ini begini begini. Oke. Tidak apa-apa Pak Wakil. Silahkan nanti. Ketemu. Dinas Pora. Coba. Harga yang paling. Tepat berapa. Kalau frekuensinya. Kenceng. Kan sama. Ya. Ya pakai. Tanpa lampu. Siang. Atau sore. Tiga setengah juta. Misalnya. Ini. Sesuai bisa. Ini. Nganggu lapangan tanpa lampu. Kalau tengah juta. Tapi. Setiap hari pakai. Seminggu. Ya. Oke. Betul. Itu yang si minggu pengteluh. Dikalikan 4 minggu. 12. Kali satu setengah. Berapa. Ya. Masih bisa nutup. Tukang siram-siram. Tukang basumkat. Nah. Itu yang harus kita bangun. Bahwa hasil pembangunan. Bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Jadi tidak pada kelas. Haik saja. Itu masalah. Oke. Terima kasih Pak Teguh. Telah hadir. Selamat. Dalam obrolan kali ini. Dan menarik. Sobat ekspos yang berbahagia. Obrolan dengan Pak Teguh yang. Penuh dengan. Apa ya. Daging semua. Karena sininya politik saja. Hmm. Dengan Mas Wali. Yang akan jadi wapres. Kemudian tentang politik. Di lokal solo dan sebagainya. Maturnuun. Dan. Kita akan ketemu lagi. Dalam. Acara yang sama. Dengan topik yang berbeda. Dan tamu yang berbeda. Dan saya Sivalu Arifin. Undur diri. Dan. Maturnuun. Selamat. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Oke. Selamat teman-teman Pak. Selamat. 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 Selamat.